Berkas surat dakwaan tersangka korupsi dana hibah Kadin Jatim Lanyala Mataliti, Kamis Siang telah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Dengan pelimpahan ini, maka persidangan Lanyala akan segera digelar awal September. Inilah suasana saat Lanyala Mataliti menandatangani tanda terima surat dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, Kamis Siang. Pelimpahan ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dan diterima Panitera Muda PN Tipikor. Selain Lanyala, Jaksa juga melimpahkan berkas surat dakwaan kasus dana hibah Kadin Jatim. Saat dilimpahkan, Lanyala dalam keadaan sehat dan bahkan sempat berkelakar optimis bebas dari segala dakwaan. Meski demikian, Kejari Surabaya yakin akan memenangkan kasus ini karena telah mengantongi bukti-bukti kuat. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Didik Farhan Ali Syahdi, biasanya sidang perdana akan digelar 10 hari setelah pelimpahan ini atau diperkirakan pada awal September. Dari pelimpahan tadi tersirat awal September, kira-kira tanggal 6 katanya tadi. Tapi kita tunggulah karena biasanya memang 10 hari dari pelimpahan itu sudah ada penetapan dari sidang. Meski kasus ini berlokasi di Surabaya, namun Mahkamah Agung mengabulkan agar kasus ini dipindahkan sidangnya ke Jakarta karena faktor keamanan dengan persetujuan forum komunikasi pimpinan daerah kota Surabaya. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi yang ikut mengawasi kasus ini juga meminta agar sidang dipindahkan ke Jakarta. Lanyelah Mataliti didakwa dengan menggunakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi dengan unsur menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam kasus dugaan korupsi, dana hibah kading jatim ini, Kejaksaan Tinggi Jatim menemukan bukti bahwa Lanyelah Mataliti pernah menggunakan dana hibah untuk membeli saham perdana atau inisial public offering IPO Bank Jatim pada tahun 2012. Dalam surat dakwaan, Lanyelah Mataliti diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 27 miliar rupiah. Hendrawan Setiawan, Surabaya